Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sabihi wa man wala Ibu-ibu bapak-bapak dan adik-adik Pemajian kagari yang mati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah kita lanjutkan kajian Al-Quran Kali ini memasuki Juz yang kedua Allah SWT bersabda Di surat Al-Baqarah ayat ke 201 Bahasa Indonesia saja ya Dan di antara mereka Ada orang-orang yang berdoa Ya Tuhan kami Berilah kami kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat Dan nindungilah kami Dari azab neraka Surat Al-Baqarah ayat yang ke 201 Wah benar Allah Nah ini Insya Allah doa yang paling sering kita lapaskan Rabbana atina Fit dunia hasana Wafil akhirati hasana Wakina al-gabana Kali ini kita akan melihat konteks doa ini Doa ini konteksnya sebetulnya ibadah haji Ayat ke 200 Ayat yang sebelumnya Al-Sumata Malala menyinggung Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji Kemudian mereka berdoa Tapi doanya semuanya tentang dunia Minta pekerjaannya lancar Apa namanya Pendidikannya lancar Atau bahkan juga bisnisnya lancar Atau mungkin juga memperoleh jodoh Dan sebagainya Semua untuk dunia Tapi mereka lupa Meminta akhirat mereka Minggu lalu kita melihat Nabi Ibrahim Berdoanya Ingin menjadi Atau ia ingin Dan juga keluarganya menjadi orang-orang yang Muslim Yang berserah diri kepada Allah Menjadi orang-orang yang bersyukur Ada dalam Al-Quran Yang para nabi meminta Doa seperti itu Jadi Singgungan Allah di ayat ke 200 ini Kepada orang-orang Dan ini konteksnya ibadah haji Karena ini Walaupun berlaku umum Tetapi dibuat konteksnya ibadah haji Karena ibadah haji itu penuh Effort Biayanya tidak sedikit Usahanya juga berat Tetapi ujung-ujungnya Pada meminta doa Hanya meminta doa dunia Ya sebetulnya Minggu lalu juga Ini ada Ada sedikit Reminder dari Imam di masjid Di Kalgari ini Mengenai hal ini Nah Di ayat yang 201 Oh maaf ya Kemudian di ayat yang 200 itu Setelah menyinggung itu Al-Sewatana menyebutkan Mereka Orang-orang yang doanya Terfokus pada dunia itu Tidak mendapatkan sesuatu Di akhirat nanti Ya Nah di ayat ke 201 Al-Sewatana mengajarkan Bagaimana cara berdoa yang baik Ya Itu doa yang Insya Allah Sering kita lapaskan ya Wapir Pan naik haji juga Doa ini dibilangnya Doa sahabu jagat ya Dari pemimbing hajinya Jadi Rubana atina fit dunia asana Ya Allah Jadi General Ya Apapun Yang Allah Akan berikan kepada kita Sepanjang itu Baik untuk ke dunia kita Kita minta Kemudian Kebaikan di akhirat Wafil akhirati hasana Apapun Yang untuk kebaikan akhirat kita Kita serahkan pada Allah Dan kita minta Jadi Dunia satu Rubana atina fit dunia asana Tetapi akhiratnya ada dua Wafil akhirati hasana Dan Wafil akhirati hasana Ini sedikit saya Kenapa Kok gak cuma Pertama tadi Dua banding satu ya Jadi akhiratnya dua Dunianya satu Jadi Perbandingannya seperti itu Karena kita Hidup Kekal kita ada di akhirat nanti Itu doa yang baik Hal yang kedua Mungkin sedikit bertanya Ya kenapa kok Sudah Kebaikan di akhirat Tapi kok Minta Dinindungi dari azab neraka Ya wakina azabana Karena Menurut Pandangan Ajar agama Islam Sepanjang di dalam hati kita Ada kalimat La ilaha ilallah Kita wafat dalam kalimat La ilaha ilallah Di dalam hati kita Kita tidak akan masuk Neraka kekal Tidak akan masuk neraka Secara kekal Kita akan masuk surga Pada akhirnya Tetapi Kalau kita Timbangannya Beratnya Banyak dosanya Dibanding yang baiknya Kita akan Nuzubillah Mampir di Neraka dulu Ya Dibersihkan Kemudian baru masuk Surga Ya Nah itu Ada ayatnya ya Di surat Mariam ya Jadi Dia Ada Ada ke neraka dulu Kemudian Ke surga Ya itu Menurut tafsir Para ulama Makanya ini Rubana Atina Fitun Ya sanah Oke Kewaikan dunia Kemudian di akhiratnya Wafir akhirat Ya sanah Dan Ya Allah Lindungi dari azab neraka Pengen langsung ke Surga Ya Jadi tadi poinnya ya Dua banding satu Ini doa Kalau kita Terlalu bingung Karena Terlalu spesifik Susah Doa yang umum Seperti ini Ya Ini juga yang diajaran kepada Evan Pada saat Melaksanakan Dibadah haji dulu Jangan lupa doa ini Ya Pada saat tawa Pada saat di arafah Tentu orang Punya doa-doa yang spesifik Tapi jangan lupa Yang ini Karena kadang-kadang Kita karena terlalu spesifik Jadi Istilahnya Dalam bisnis Atau Dalam pekerjaan ini Missing the big picture Ya Kita harus spesifik Kita missing the big picture Kita the big picture-nya Ingin Kebaikan dunia Karena akhirat Whatever it is Ya Dari Allah yang Makan Udah di ngetahui Pokoknya kita Diberikan yang terbaik Di dunia Dan akhirat Dan juga Dijauhkan dari azab neraka Pengen langsung ke Surga Nah Demikian Ibu-ibu Bapak-bapak Dan dikmajangkali Yang mati Allah Kajian kita pada kesempatan Kali ini Ayat ke-201 Di surga Doa yang sangat Familiar Ya Buat kita Dan semoga Dari kajian ini Sebagai pengingat Terutama bagi Irfan sendiri Dan juga bagi semuanya Insya Allah ada manfaatnya Bahwasannya kita Dalam berdoa Kita harus Memfokuskan Lebih banyak Ke Akhirat Tidak lupakan dunia Tapi Fokuskan Lebih banyak Di akhirat Karena disitulah Kehidupan yang kekal kita Nanti Yang benar hanya dari Allah Kesalahan dari Irfan sendiri Dari Kekurangan Dan salah pengertian Irfan sendiri Mohon maaf Tersegera kesalahan Dan juga Kesalah pengertian tadi Wabidahi Taufiq wa Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton